Tiba di kantor DPRD Kota Mubagu, Sulawesi Utara, ratusan warga Kota Mubagu yang tergabung dalam Laskar Bugani Indonesia didukung organisasi kemasyarakatan lainnya langsung menduduki kantor DPRD setempat untuk mengelarasi damai. Kedatangan para aksi di kantor DPRD setempat yaitu untuk menyampaikan penolakan terhadap rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila yang saat ini telah disosialisasikan DPRD Republik Indonesia kepada masyarakat. Selain itu mereka juga mendesak agar pemerintah mengusut dan memproses hukum kepada penginisiatif dan pengusulan RUU-HIP sesuai hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Usai berorasi, para aksi menyerahkan pernyataan sikap mereka kepada anggota DPRD Kota Mubagu selanjutnya untuk ditindaklanjuti. Jadi kami mendukung sepenuhnya maklumat Majelis Ulama Indonesia yang didukung oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi 30 para provinsi Indonesia yang mana menolak pembahasan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila dan meminta kepada DPRD untuk mencabut dari prolek nas DPRD dan menolak apabila ada usulan-usulan perubahan nama karena terinformasi ini akan dirubah menjadi RUU-HIP. Dari 25 anggota DPRD Kota Mubagu, hanya 3 anggota DPRD yang menemui para aksi dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan mereka sebagaimana yang diharapkan. Tentunya ini adalah aspirasi dari masyarakat melalui Laskar Bogani Indonesia bagian dari masyarakat Kota Mubagu Bola Mungunuraya menyampaikan bahwa mereka menolak atas rancangan Undang-Undang HIP. Nah, untuk itu kami dari DPR sendiri menerima aspirasi itu dan insya Allah kami akan menindaklanjutnya sebagaimana apa yang menjadi harapan dari Masyarakat Bogani Indonesia. Sebelum meninggalkan gedung DPRD, para aksi mengelar doa bersama untuk kedamaian Indonesia dan berjanji akan kembali dengan masa yang lebih banyak lagi jika tuntutan mereka tidak terpenuhi.